Intro Selamat pagi dan shalom untuk kita semua Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan Untuk bertemu dalam Renungan Harian Toraya edisi Jum'at 9 Desember 2022 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang maha pengasih kami mengucap syukur dan berterima kasih Untuk anugerah, untuk kebaikanmu, untuk penyertaanmu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja Sebentar kami akan membaca firmanmu, kiranya ala roh kudus Memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, untuk dapat memahami, mengerti dan menjalani firmanmu yang sudah Tuhan berikan kepada kami Inilah doa kami Tuhan, ke dalam kasih karuniamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih Amin Runungan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 1-10 1 Samuel 2 ayat 1-10 Di bawah judul Puji-Pujian Hana Lalu berdoa lah Hana, katanya Hatiku bersukaria karena Tuhan Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan Mulutku mencomohokan musuhku Sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu Tidak ada yang kudus seperti Tuhan Sebab tidak ada yang lain kecuali engkau dan tidak ada gunung batu seperti ala kita Janganlah kamu selalu berkata sombong Janganlah cacimaki keluar dari mulutmu Karena Tuhan itu ala yang mahat tahu Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji Busur pada pahlawan telah patah Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatan kekuatan Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat Bahkan orang yang mandul melahirkan tujuh anak Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu Tuhan mematikan dan menghidupkan Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana Tuhan membuat miskin dan membuat kaya Ia merendahkan dan meninggikan juga Ia menenggakkan orang yang hina dari dalam debu Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur Untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan Sebab Tuhan mempunyai alas bumi Dan diatasnya ia menaruh daratan Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa Orang yang berbantahan dengan Tuhan akan dihancurkan Atas mereka ia mengguntur di langit Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya Ia memberi kekuatan kepada Raja yang diangkatnya Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya Amin firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Renungan harian kita pada bahari ini Dibawah judul Bergumul bersama Allah dalam doa Mengkulele sisolapuang lan kapasambayangan Ada sebuah lolucon populer dalam masyarakat Raja Tentang Nek Pena Yang berkila bahwa ia lupa membawa kacamata Saat ditunjuk memimpin doa Lulucon atau bayolan ini sedikit banyak nyata dalam kehidupan berjemaat Tidak sedikit dari kita tidak bisa atau takut memimpin doa Lazimnya kita bersilat lidah Alasannya saya tidak tahu harus mengatakan apa dalam doa Sesungguhnya ketika kita berdoa Kita sedang mengutarakan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan dan sesama Dalam doanya Anda mengutarakan pengalaman imannya bersama dengan Allah Dan pengalaman dirinya dengan sesamanya Di masa lalu ia mengalami pergumulan berat Karena tidak bisa mengandung serta menanggung hinaan Penina Pergumulan ini memilikan hatinya sehingga meneteskan air mata Hingga tidak mau makan Sekalipun demikian Hana tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan Ia menggumuli kenyataan hidupnya bersama Tuhan Ia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan lalui doa Tuhan pun menjawab doa Hana Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan diberi nama Samuel yang berarti Allah mendengar Hana segera merespon jawaban Tuhan dengan doa yang penuh syukur Bahkan seluruh ungkapan dalam doa itu Menggambarkan pengalaman dan keyakinannya Atas perolongan Tuhan yang besar atas hidupnya Janganlah ragu membawa pergumulanmu dalam doa Dan janganlah juga ragu mendoakan orang lain Tak perlu takut apalagi berkilat tak membawa kacamata saat bergumul bersama Allah Mulailah mengucapkan doa Mengutarakan pengalaman iman Dan nikmatilah hidup bersama dengan Allah Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Allah Bapak kami dalam surga Terima kasih untuk firmanmu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini Melalui firmanmu Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk tidak takut Mengungkapkan pergumulan kami kepadamu Untuk tidak takut berdoa bersama dengan saudara-saudari kekasih kami yang seiman kepadamu Tuhan Engkau mengajarkan kami bagaimana cara berinteraksi denganmu melalui doa dalam kehidupan kami sehari-hari baik itu suka maupun duka Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudari kekasih kami yang sedang mengalami pergumulan dan berbeban berat Tuhan kiranya menghiburkan mereka memberikan mereka pertolongan memberikan mereka kekuatan sehingga mereka dapat melaluinya Tuhan dengan penuh kesabaran dengan penuh kekuatan dan bertumpu pada pengharapan kepadamu Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini terbaring lemah Karena sakit Tuhan kiranya memberikan kekuatan memberikan pertolongan dan memberikan pengharapan kepada mereka Tuhan yang maha baik Saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari Kami ingin menjalani hidup ini Tuhan dengan penuh bertanggung jawab kepada pimpin dan sertai kami dalam kehidupan kami Saat ini Tuhan ampunkan salah dan dosa kami Tuhan karena kami manusia yang penuh salah dan dosa Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dalam anakmu Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Amin Demikianlah rendungan harian kita pada pagi hari ini Selamat pagi dan shalom untuk kita semua Terima kasih telah menonton